Hai Sobat Tani, Sudahkah Anda mempunyai kartu tani untuk menebus bubuk bersubsidi? Jika belum, maka segera daftarkan diri Anda sebagai petani baru. Jika sudah mempunyai kartu tani namun ada perubahan data, maka daftar ulang atau update data dan lahan garapannya. Caranya mudah, hubungi kelompok tani atau PPL setempat dengan syarat harus masuk ke dalam kelompok tani, membawa fotokopi KTP dan KK, serta bukti lahan garapan atau SPPT. Ada tiga manfaat dari kartu tani, yaitu kemudahan mendapatkan bubuk bersubsidi, kemudahan memperoleh kredit kur, dan dapat digunakan sebagai tabungan dan alat transaksi hasil tani. Terima kasih telah menonton!